Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas tentang apa perbedaan permohonan cerai talak dan cerai gugat. Begini Bapak Ibu ya, khusus untuk yang beragama Islam, itu dibedakan kalau suami yang menggugat atau istri yang menggugat. Kalau suami yang menggugat namanya permohonan cerai talak, tapi kalau istri yang menggugat namanya cerai gugat. Ini berbeda karena disesuaikan dengan kompilasi hukum Islam. Jadi, kalau suami mengajukan permohonan cerai talak, itu artinya suami nanti harus atau wajib membayar nafkah idah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri. Dan, nafkah mut'ah dan idah ini harus dibayar setelah putusan pengadilan. Jika nafkah mut'ah dan nafkah idah ini tidak dibayar sampai jangka waktu 6 bulan, maka cerainya dianggap gugur, dianggap tidak bercerai. Karena sifatnya wajib. Jadi, kalau suami yang mengajukan permohonan cerai talak kepada istri, itu wajib membayar nafkah idah dan nafkah mut'ah. Yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami. Misalnya, suaminya sanggupnya memberi nafkah mut'ah dan idah 10 juta, ya 10 juta. Kalau sanggupnya 15 juta, ya 15 juta. Sesuai kemampuan suami. Kalau sanggup 100 juta, ya 100 juta. Oke, sesuai kemampuan. Dan ini berbeda jika istri yang mengajukan cerai gugat. Cerai gugat itu perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami. Jika istri yang mengajukan cerai gugat, maka istri tidak berhak untuk meminta nafkah mut'ah dan nafkah idah. Jadi, hilang. Kesempatan untuk mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah idah itu tidak ada. Tidak berhak karena istri yang menggugat. Begitu, Bapak Ibu, ya. Nafkah idah itu adalah nafkah yang diberikan selama 3 bulan setelah perceraian. Kalau dalam Islam biasanya juga disebut masa tunggu. Masa tunggu sebelum dia diperbolehkan untuk menikah lagi. Jadi, selama 3 bulan tidak boleh menikah dulu. Dan selama 3 bulan ini, suami wajib memberi nafkah. Itu namanya nafkah idah. Misalnya, suaminya sanggupnya 1 bulan memberi nafkah 2 juta. Berarti 3 bulan ya 6 juta. Kalau suaminya sanggupnya memberi nafkah 1 bulan 3 juta. 3 bulan ya 9 juta. Sesuai kemampuan ya, Bapak Ibu. Tidak bisa dipaksakan. Karena setiap orang kemampuannya itu berbeda-beda. Ekonominya itu berbeda-beda. Jadi, nafkah idahnya itu sesuai kemampuan. Kemudian, suami juga berwajib membayar nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah itu adalah kenang-kenangan. Kenang-kenangan selama dulu menjadi istri. Kenang-kenangan itu biasanya diberikan dalam bentuk emas. Misalnya, kalau 5 tahun kebawah, kenang-kenangannya dapat emas 1 gram. Atau misalnya, kalau 5 tahun keatas, nafkah mut'ahnya itu misalnya 3 gram emas. Atau kalau 10 tahun, nafkah mut'ahnya misalnya 5 gram emas atau 10 gram emas.